British kaji macam orang-orang yang buat racun tau, itu ilmu seraset. Di antara jati diri menarik itu salah satu dia adalah busana. Busing kan? Jadi, silaman. Masya Allah, cantik jadinya. Ini sangat-sangat membantu dalam menciptakan sebuah museum yang mengenal kembali bagaimana perjuangan, bagaimana kehebatan orang-orang Melayu pada zaman dahulu. Seperti itu ya guys ya. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari segala merabahaya, malapetaka, bencana dan balak, serta berbagai macam penyakit. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat-sangat menarik sekali guys ya. Daripada Ustadz Muhammad Al-Amin. Nah, kita akan melihat bagaimana kehebatan orang-orang terdahulu, dan juga kecerdasan serta kecerdikannya. Jom, kita simak videonya. Tonton sampai selesai supaya mendapatkan ilmu yang full ya. Biar tidak salah ini guys ya. Biar tidak salah persepsi. Ya kan. Sehingga teman-teman dapat ilmunya itu mantap gitu ya. Oke, langsung saja guys kita play videonya. Let's go. Ini berat tak bawah? Boleh? Tuh bawa ke depan. Oke. Abangin dulu sikit. Sini, sini. Satu sini. Boleh bawa sesuatu lah. Oke. Saya nak cerita dulu. Tadi kita tengok tak? Salah satu senjata, salah satu daripada, salah satu daripada, jati diri Melayu adalah persenjataan eh. Tonton eh. Ini kita tahu satu benda, kita akan sayang kepada, kepada maknanya, orang Islam di sini lah. Oke. Jati Melayu, dia ada tujuh. Oke. Dia dekat sini tu lah. Oke. Oke. Dia ada segenggam. Segenggam ni yang kita genggam. Badik, Nawi, Ayam, Baladau, Kerambit. Itu semua sesuatu-satu segenggam. Dah ada permainan dia. Jadi nanti kita boleh jumpa, guru-guru silat yang mungkin ada depan saya ni. Ataupun benda-benda untuk belajar lah. Jatuh asyata Melayu ni. Oke. Yang kedua, kita panggil sepegang. Sepegang ni keris, tepi, badik. Badik. Badik tu, jenis-jenis sepegang. Oke. Yang ketiga, dipanggil selengan. Selengan ni selengan jenis lah. Ini parang. Parang Melayu macam-macam dia. Dia ada sabit, dia ada parang, dia ada ladeng, dia ada kelewang, kelewang jantan, kelewang bertina, dan macam-macam lagi nama. Oke. Yang keempat, dia bagi setangan. Setangan macam ni. Setangan. Setangan ni, pedang. Jenis pedang. Pedang macam-macam jenis pedang ada. Ada cinangkas, ada jenawi, ada sundang, ada buaya berenang, ada buaya tembaga, dan macam-macam lagi lah. Sebenarnya, sebenarnya, apa eh, setangan ni. Dan seberdiri, seberdiri ni lembing tombak. Tombak pun macam-macam jenis. Harus tombak ada. Tombak daun bulu lah. Tombak daun siri lah. Macam eh. Yang keenam, senafas. Senafas ni, iaitu, istinggar. Sehingga ni senapang Melayu, sumpit, panah, meriam. Kenapa meriam senafas? Sebab, kalau nak cucu, dia bukan boleh temengah-mengah. Temengah-mengah, senapang pun bukan boleh temengah. Dia kena relax, dia kena tahan nafas. Siapa yang antara depan saya ni, ada masuk, mananya, kelak-kelak menembak ke? Kalau menembak pun sama juga. Banyak boleh. Mereka boleh, tak boleh. Dia kena, kan tak nafas yang tu, bidik tu kan? Okey. Dan dia ada yang ketujuh, serasa. Serasa ni, ilmu racun orang Melayu. Contohnya. Dia tak nampak, tapi rasa. Ilmu-ilmu hikmah. Ilmu kebatilan. Kebatilan. Kebatinan eh. Ilmu, ilmu, bahasanya ilmu kebal. Tapi orang sensitif, ilmu kebal. Tapi maksudnya, tak, tidak mudarat lah eh. Okey. Sejatan Melayu, yang terdapat di, di, dilihat dengan mata tu. Saya, Tuan Tuan Silat, ada satu pengamal perubatan Islam, meninggal, di selatan tanah air. Dia punya cara berubat, dia tak buang. Saya jumpa banyak orang yang buang, rosakkan, potong, buang ke sungai dan sebagainya. Tapi, dia punya aliran ni, tak buang. Dia meninggal. Okey. Buna lah Allah merahmati dia. Jadi, anak dia, waris dia, telefon saya, Ustaz. Saya ada, 300 bilah. Oh. Dah bagi. Sebab arwah ayat saya, berubat, banyak lah. Kita ada beradik, tak, 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 serahkan lah. Saya kata, 300 tu banyak tu. Kalau saya sekali turun, penuh bonnet tu. Gitu kan? Kalau kena tahan polis, nyanyi ke saya. Apa kebanyak benda, ke buat tu, Ustaz. Kan? Saya kata, saya turun, saya ambil lah ya. Saya ambil, saya bawa ke lab, setakat ni dalam 200 bilah, semuanya beracun. Ada arsenik. Kita bawa ke lab, ada arsenik tu, tu, Ustaz. Arsenik ni, dia ada tiga jenis. Satu daripada, daripada metal, kan, metal ni, daripada or, apa nama, tembaga ke apa. Satu lagi, daripada organik, satu lagi, maknanya inorganik, inorganik. Dan, maknanya daripada, apa yang dia buat, tak tahu. Perut ikan ke apa ke, kalau dalam Malay poison, nanti tengok, boleh cari buku Malay poison. British kaji macam, orang-orang nama, buat racun tau. Itu ilmu serasa. Lepas tu, tuan-tuan, kalau dah pakai ni selama, jangan cium kat bilah. Takut ada racun. Kan? Kalau kita tengok orang cium-cium tu, kat cerita drama tu, kita jangan cuba ikut. Kan? Sebab ada adab, ada racun dia. Kan? Jadi maknanya, saya kaji, hampir 200 semua ada asni. Kan? Cuba boleh bayangkan. Itu belum masuk yang, yang dia, dipanggil apa, warangkan apa sebagainya. Tapi, tapi ada racun dia tu, silap. Okey, itu dipanggil, ilmu serasa. Okey. Mungkin tak tolong bawa. Siapa? Ni? Eh... Angkutkan. Baik-baik, jangan sampai terlepas, kena kepala tu lagi. Sakzul, Sakzul. Sakzul. Air ni contoh... Ha? Boleh tak? Ha? Berat-berat? Anggur tayang lah. Tunggu situ. Okey. Kejap lagi, kita ambil gambar. Itu contoh, senjata-senjata, selengan. Yang saya dapat kumpul lah. Dia ada, kelewang, ada kelewang jambul, ada, ada, ada parang, kilat, tilantan, ada, itu ada nama-nama dia. Ha? Nanti boleh ambil gambar je. Ini boleh kenal lah. Ha? Taklah tengok, apa dia, parang ada kejap bingkuk, kejap tegak, kejap lurus, kejap, wana. Dia ada, dia ada, itu, antara senjata-senjata, dipanggil, selengan yang saya dapat kumpul, untuk kita pamerkan sini lah. Okey. Sebelah dia sana tu, itu adalah senjata sepegang. Sepegang, eh? Sepegang. Situ dia ada kerambit, dia ada lawi ayam, ada lawi hitik. Dia ada, ada apa nama, batik dan sebagainya. Sepegang. Okey? Ha? Itu, itu senjata sepegang. Nanti boleh ambil gambar lah. Okey. Kemudian, di sebelah dia tu, okey. Salah satu cara menempah kris, selain daripada dia orang dapat batu, ataupun dapat, dapat besi daripada tanah, tu dia orang tempah terus. Ada dia orang guna balik, dengan barang-barang yang telah berjasa, terpanggil. Ada benda yang dimulakan, besi-besi tu, dimulakan dengan huruf PA. Huruf PA. Paku, pahat, paha, apa lagi? Yang huruf PA tu. Jadi, kalau kita dengar, oh ni senjata tujuh PA. Itu contoh-contoh PA. Senjata senjata PA. Di situ tu. Maknanya, dari paku, pahat, paha, ada lagi lah. Kan? Tapi tu ada sembilan. Keluru, panah, apa dan sebagainya. Okey. Lepas situ, situ tu, okey. Ada satu juga, kalau kita nanti akan dengar, selain daripada dapat batu, kemudian dia, dia maksudnya, dia, dia, dia tempah terus. Dia tempah terus. Ada jadi, macam barang-barang, barang-barang berjahsi, kita panggil tadi. Banyak. Dia dah gunakan, benda tu patahan. Jadi, daripada patah tu, dia tempah untuk keris dan sebagainya. Itu pula daripada, yang bermula daripada urut kaf pula. Kaf. Haa, urut kaf pula. Jadi, besi yang dimulakan dengan urut kaf. Okey. So, apa nama, kapak, apa lagi? Haa? Pahaduh. Pahaduh. Yang situ boleh nampak eh. Haa, mananya lah sini. Urut, haa, kapak, haa, kuku kambing, haa, kuku, kike, kike, dan sebagainya lah. Haa, nanti boleh pergi, apa boleh, boleh tengok setelah. Okey. Okey, ingatlah saya kata, di antara, jati diri Melayu tu, salah satu dia adalah, haa, busana. Busana eh. Haa, itu contoh, beberapa, beberapa, perhiasan orang Melayu. Ada yang dipanggil, pending. Pending. Pending tu, dia macam bakal tali pinggang dulu eh. Dia orang nak pakai samping, pakai bengkur, pakai pending. Okey. Ada contoh situ, boleh tengok. Kemudian dia ada, satu yang macam, sendang macam ini. Haa, dia ada, ada buah, ada, apa nama, haa, ataupun lah, situ je. Haa, maknanya, itu antara nanti, nanti, kawan-kawan kita, ambil gambar, kawan kita boleh tegang nanti. Haa, situ. Kemudian yang bagi-bagi sana, ada contoh macam, dia panggil, apa, parang Melayu, contoh-contoh lah. Ada gung lah, ada apa semua eh. Haa, tu nanti boleh, boleh tengok dan boleh, boleh, boleh pelajari lah eh. Okey. Saya nak minta izin satu benda, kan, saya, saya paham, ada yang tadi kita, memang mahir, tapi saya minta izin untuk berkongsi lah, pasal, pasal kris ni. Apa ni? Sarzon? Ada. Wow. Kotak. Ada. Ini kan rangkaiannya, mau buat museum ya, guys ya. Nanti, wah kalau udah jadi, keren banget sih, guys ya. Dengan istilahnya, banyak bukti-bukti, dan juga istilahnya, benda-benda, peninggalan orang-orang terdahulu juga, yang dikumpulkan oleh Ustadz Muhammad Alamin, dan juga timnya, seperti itu ya guys ya. Ini sangat-sangat membantu, dalam menciptakan sebuah museum, yang mengenal kembali, bagaimana perjuangan, bagaimana kehebatan orang-orang Melayu, pada zaman dahulu, seperti itu ya guys ya. Wow. Jadi, atas kita tengok, kita, 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 kita faham lah eh. Tujuan saya jangan buang, itu aja. Tentu simpan sendiri lah eh. Besihkan, apa semua, simpan. Sebab itu, kita punya warisan eh. Betul. Jadi, pameran ni, sampai esok, mungkin boleh tengok lah. Ada tak? Dia bawa. Okey, sambil-sambil, saya nak, cerita bahasa lindang tadi eh. Maksudnya, mungkin tadi kita dah tahu, ayah-ayah, abang-abang, kakak, ibu-ibu yang, kaya pengalaman daripada saya, saya nak kongsikan saja, eh, supaya kita ingat eh. Maksudnya, bagi ulang-ulangan untuk diri saya lah. Okey, so, ah, main, saya, jadikan kepala eh. Jadikan kepala. Okey, sambil-sambil. Kain pelikat ni, buat semayang boleh. Macam saya katalah, tujuh. Dia punya, apa, dia punya, dia punya apa, mungkin? Dia punya, kegunaan, kegunaan eh. Okey. Jadi, letak, letak, letak. Oh, waktu lu pegang mic. Menuh sini ya. Okey, selain daripada, selain daripada, kalau untuk selendang macam ni, ataupun untuk tudung, bagi akak-akak, okey, boleh ambil. Okey, saya kongsikan kat sini, untuk, maknanya, kita, kita, kita boleh gunakan balik, kita balikkan balik, kegunaan. Taklah, kain, kain pelikat ni, sebagai kain pelikat sahaja, sepatu-patu. Jadi, tuan-tuan boleh, gembur-gemburkan macam ni. So, ni boleh jadi alas untuk, solat ke, makan ke, Okey. Kalau ambil macam ni, ini, ambil, kemudian gulungkan, gulungkan. So, ni, okey. Okey, boleh, boleh, boleh gulungkan. Okey. Nampak tak? Gulungkan dia jadi apa itu? Haa, tapi, jangan digunakan untuk benda-benda yang membutuhkan korang. Ni untuk kita dan untuk nanti kita eh. Asal jadi, maknanya. Biasa buat senjata pukul teman. Itu waktu saya, waktu kecil. Di Madura itu, ya teman-teman sekalian ketika ngaji gitu, waktu di kampung dulu ya teman-teman. Nah, itu, ya Allah, memang kayak gini. Ya, kita buat kayak gini. Tapi buat mecut teman. Buat mukul teman ya, sambil main gitu ya. Begitulah anak-anak ya kan. Nah, ini, kegunaannya apa nih? Bila sudah jadi khas ke sini, ke sini kan. Untukkan satu simpulan ke sini ya. Oke. Ah, sini ya. Ah, sini ya. Oke. All right. Kemudian, untuk semutah, oke, ambil daripada belakang. pusing kan? Jadi, sereban. Wuuuuh, Masya Allah. Cantik jadinya. Oke. Jadi, karena tentang salat Jumaat, untuk dapat pahna tambahan, pakai sereban, maknanya, sereban tak ada, tak semuanya sereban kita beli kat Mekah tu. kan belakang ini boleh sereban. Wow. So, ini minta ke ekor lah. Kan? Asa ada ekor lagi. Oke. So, kalau belakang ni, ikut macam ni lah. Oke. Oke. Cuba, saya pindahkan play card, cuba buat sekarang. Ha, dah masa 2 menit. 2 menit, 2 menit. Oke, cuba, cuba. Sampai kita pindahkan play card. Oke. Oke, buka lah. Itu pun boleh. Boleh lah eh. Orang lama buat tau tau. Ha, ni, selain dia percaya kita. Semua pakai kaip pelikat lagi. Saya bawa ke bawah tu. Kita tak tahu. Ramai tahu sebenarnya. Cuma mungkin, tak dikongsi, apa nanya, tak ada ruang untuk kita berkongsi kan? Ha. Wow. Pegang macam tu, sebelah ni. Ha, macam tu. Oke. Tapi boleh sikit. Ha, tengok abang ni. Cuba buat diri. Eh, ada yang. Oke, oke. Pertama. Oke, Tunggu. Oke, gulung. Sebelah, sebelah tak, mungkin sebelah tak, sebelah kanan aja bergerak. Sebelah kanan aja bergerak. Pegang satu. Satu diam. Jadi. Satu bergerak. Kalau bergerak semua, nggak bisa. Oke. Apa satu singkulan? Ha, gini. Gini. Oke. Oke, waktu bergerak ni. Oke. Ni dah jadi. Oke. Ambil sini. Sipul sini. Ha, ada ni. Ha, enam ni tau. Oke, oke. Cuba tadi. Ha, oke, cuba. Ha, oke. Oke. Ha, oke. siapa dah jadi? Cuba pakai, jadikan semutar. Ambil di belakang. Oke. Oke, yang ini di belakang. Oke, sini, tahun depan. Lepan. Oke, ha. Oke, pusingkan belakang aja. Ha, 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 Tunggu sini, tunggu sini, bau-bau nak tengok. Ha, yang nak tengok macam Tungguro tu, kan. Oke. Oke. Apa yang ini? Perlu di belakang ni. Kan kita, saya yakin, kita semua ada belakang kan. Ha, jadi, kalau nak beli kat Mekah, tak ada kesempatan nak pergi umrah pun semua, pakaikan belakang kita ni je. Oke. Oke. saya nak buat disclaimer, oke. Yang ini ni, jangan digunakan untuk, aa, membutuhkan orang lain, saya tak izin eh. Untuk, untuk diri kita je, dan untuk, mempertahankan diri kita, dan keluarga kita lah. Oke. Alipun dia tak baik. Oke, benda ni, dia ada bonjol ni kan. And, tonton, ikutlah nak buat macam mana. Oke, ikutlah nak buat macam mana. Ikutlah nak buat macam mana. Oke. Lagi bagus, jumpa guru-guru lama. Guru-guru lama minta ajar. Ha, minta ajar. Ha, benda ni, ni, ini kalau, kalau ada orang yang berlihat tak baik, kita, kita, saya ingat, kalau kita mahir, tak sampai 30 saat, kita boleh, kita boleh siapkan benda ni dah. Oke. Ha, jadi, ikutlah nak buat macam mana, nak pusing macam mana pun, jangan kena diri sendiri, udah. Kan, dia panggil senjata, makan tuan. Oke. Oke. Oke, so jadi maksudnya, ha, tapi, yang, yang penting dua je, ke bawah, ataupun ke atas. Ha, maksudnya, musik ikutlah, ke bawah kan. Ataupun kalau ke atas, ini, ke atas. Kan, menibas, apa semua, itu ikutlah. Kan, tapi, itulah antara, antara, maksudnya, satu, kelebihan kaya-paya kakak kita lah. Oke. Untuk pakai, jadikan sebagai bengkung, bengkung. Bengkung ni, kalau ibu, akak-akak, ayah-ayah, perut tidak berapa kecil, nak berbengkung, kan. Nak beli bengkung mahal, pakai ni, kan beli kakak kita ni je. Oke. Oke. Pakai, alah, senang je, macam ni. Ikat juga, satu. Oke, macam biasanya ni. He, kan. Cuma macam ni boleh terbuka. Jadi, masukkan satu simpulan, ke dalam satu lagi. Ha. Jadi. Oke, jadi. Ha. Ha. So, ini kalau nak bawa benda pun boleh. Kan. Kalau pedangkan dua orang dulu, ha. Okay. Oke, sini lagi. Sekejap. Wow. Alah, nanti kena, kena praktis. Ini. Macam mana saya masukkan? ada dua ni kan? Masukkan satu pada, satu lagi. Ha. Ha. Okay. Boleh? Ha. Baiklah, nanti kasi-kasi kawan-kawan kita akan kursikan. Carilah kat TikTok. Atau boleh. Atau boleh nanti sekejap lah. Okay. So, kita boleh balikkan sebagai kita punya, ha. Selenang balik, ha. Okay. Saya kira itu sorbannya kayak yang di Arab-Arab gitu ya, guys ya. Dari Kashmir-Kashmir gitu. Ternyata ini beleng, sarung, belengkung. Apa namanya ya? Ya, sarung ya, yang dipakai oleh Ustaz Muhammad Alamin ini. Nggak nyangka gitu. Ternyata itu bisa menjadi senjata, bisa menjadi sorban gitu ya. Wow. Ternyata kegunaannya sangat-sangat banyak sekali. Wah, keren sih. Ha. Jadi, mana saya nak kita? Ha. Okay. Okay. Saya minta izin lah. Sebab keris ni, dia banyak, dia punya mazhab dan pandangan. Tapi, paling kurang, keris ni, dia ada, ha. Dia panggil, 8 jenis dia. Paling kurang eh. Okay. Yang pertama, ada di bagi kerigelanggang. Kerigelanggang ni, siapa yang belajar, dia akan ada biasa di satu lah kerigelanggang. Kalau zaman modern ni, dia jenis replika, tak tajam. Zaman dulu, memang tajam. Kalau atuk-atuk kita ada, kerik ni biasa sangat, maknanya itu atuk kita punya kerigelanggang. Maksudnya, mata pun mata biasa, tak ada apa istimewa. Ha. Kecil pun, kecil macam ni, untuk diorang pelatih dulu. Jadi, saya tengok banyak, ada orang serahkan saya, kerik-kerik besar-besar macam ni kan? Sebagai kerigelanggang. Banyak atuk dia punya, bayangkan atuk dia buat belajar dulu, moyang dia buat belajar dulu, tapi nak dibuang saja ke laut. Kan, kita punya, kita punya warisan ni sebenarnya. Okey. Pertama, gelanggang eh. Yang kedua, kita panggil keris selit. Keris selit tu, biasanya pendek, untuk buat selit. Dalam majlis-majlis, atau pakaian harian. Ha. Dulu orang, dia ada pakaian harian dia. Okey. Ha. So, biasa panjang dia, tak panjang sangat lah. Boleh tak, tolong buka? Sampai? Nampak. Masa ada dalam ni sebenarnya. Sudah. Tidak. 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 Seronok lah, Gisya. Kita boleh lihat penjelasan daripada Ustaz Mahmat Alamin ni. Baik. Biasanya, dia senang-senang elok. Dia tak panjang sangat. Dia ini dipanggil keris selit. Ini biasanya orang pakai tumpu sana, kapus semua. Kalau pengantin sekarang, maknanya replika je lah. Okey. Ha. Maksudnya, panjang-panjang macam ini. Okey. Kemudian, yang ketiga, dia panggil keris tarung. Biasanya, kalau orang dah mahir, dia ada keris selit dan ada keris tarung. Keris tarung biasanya, yang panjang-panjang, panjang sikit lah. Okey. Panjang-panjang macam ini. Okey. Ini, ini, ini dipanggil keris tarung. Dan kalau kita jumpa, mana itu ayah kita, atuh kita, jangan buang. And, nanti, ada hantu ke apa, kita pergi buang dan sebagainya kan. Dia adalah hazanah tau. Okey. Tiga eh. Yang pertama apa ni? Keris gelang-gang. Yang kedua? Selit. Selit eh. Selit yang ketiga. Keris tarung eh. Empat, lima, enam, lama lebih kurang sama. Ini dipanggil keris anak alang. Anak alang ni biasa lurus. Dia macam ni lah. Jadi, anak alang ni, dia simbol daripada keluarga. Biasanya, orang-orang Melayu, dia ada, takkan ada keris alang. Kan? Biasanya. Okey. Kemudian, keris alang, panjang sikit. Panjang sikit eh. Ini pun biasa, macam, simbol keluarga lah. Okey. Ada panjang sikit. Nampak tak sama, dia punya, dia punya, dia punya mata tu kan. Kemudian, kalau untuk, yang panjang ring kita jumpa, dia panggil keris penyalang. Penyalang. Keris penyalang ni, kalau untuk keluarga, tak sebagai simbol keluarga lah. Tapi, kalau untuk kerajaan dulu, dia buat hukum. Hukum bunuh eh. Jadi, hukum bunuh dulu, orang Melayu kita, hanya raja je mancung. Tapi, kalau bawah raja tu, dia akan masukkan dekat ni lah. Dekat, dekat apa nama? Dekat tengah-tengah tulang ni, dia akan hukum sampai, ke jantung ni, ataupun di sini, silang ke sini lah. Kan? Jadi, dia tak lah, macam pancung tu kan, ho, darah macam tu kan. Horus kan. Jadi, dia letak kain macam tu. Jadi, tak lah darah tu. Kan kan? Itu untuk hukum bunuh eh. Okay. Merih. Terima kasih apa-apa kan? Satu, dua, tiga, empat. Keris, apa? Melanggang, selir, tarung, anak alam, alam, menyalam. Saya saja test tu, ingat tu okay tu. Okay. Yang ketujuh, dipanggil keris beko. Keris beko ni, biasanya, tolong tegak. Biasanya, Tok Tok Guru pakai. Beko ni, daripada nama, buat beko. Dia, depan dia tak roncing, macam ni lah. Biasa Tok Tok Guru, kalau, kita tengok macam ni, biasanya Tok Tok Guru, keris lah. Dia bukan nak menikam sangat, tapi sebagai, sebagai tanda dia bawa pakaian ni lah eh. Bagi beko. Okay. Dan yang terakhir, kalau kita jumpa, dia panggil, okay, keris debek. Keris debek ni, besi-besi yang, biasa-biasa tak cantik. Ataupun keris lepeng dan sebagainya. Dia, dia, dia betul-betul yang, betul-betul yang simple-simple lah. Okay. betul-betul. Itu, at least, at least 8 jenis keris, bagi orang Melayu kita. Jadi, kalau kita jumpa, at least kita, ataupun kita nak ambil tahu, itulah jenis dia. Okay. Jadi, saya cerita kat sini, untuk kita sayang kita punya, hazanah. Kalau jumpa, jangan buang. And, kalau tuan-tuan rasa, tak nak jaga, kita boleh, riasat alamin, kita boleh, maknanya, tolong jagalah. And, sebab, banyak juga, saya sedih kalau tengok, orang-orang putung, mana jumpa, orang-orang putung, apa semua. Sebab tu, dia banyak benda yang kita boleh belajar. Okay. Saya rasa cukup je lah. Setakat tu, untuk pandang ni. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam. Mohamad al-rahi wa sallam. Dah selesai videonya. Dan itulah tadi, senjata orang Melayu dan tujuh kegunaan kain belikat. Terbaik memang ya. Ustaz Muhammad Al-Amin. Kalau kawan-kawan ada keris, kalau tak terjaga kan, dibuang-buang, ataupun tak dirawat, boleh langsung pergi ke Yayasan Al-Amin. Sehingga boleh dirawat kat sana. Mungkin dijadikan museum nantinya. Sehingga ditampilkan juga nanti. Seperti itu ya guys ya. Wallahu alam. Tapi saya juga punya keris sekitar tujuh atau delapan. Bekas ataupun peninggalan bapak saya. Sampai sekarang masih ada. Ada yang kecil, ada yang besar. Macam itu. Memang cantik lah. Dulu-dulu waktu kecil, sebab saudara daripada bapak saya tu. Memang dia suka bersih-bersih keris dan lain sebagainya kan. Nah, di situ saya dulu tengok bapak saya, paman saya tu kan. Nah, dia buka macam tu. Saya juga ikut buka, buka, buka. Macam tu lah guys ya. Jadi, saya seronok lah. Macam senang. Weh, senjata apa ni kan? Oke guys, ini sangat-sangat menarik sekali untuk kita pelajari terus ya guys ya. Tentang bagaimana khazanah ya kan. Dan juga kehebatan orang-orang Melayu dulu ya guys ya. Dan juga banyak sekali istilahnya karya-karya orang Melayu dulu yang membuat kita itu takjub di zaman sekarang. Seperti itu guys ya. Oke guys, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata, mau dimaafkan. Saya Pemindu Tudri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax